Seorang bocah di Kabupaten Bandung menyumbangkan tabungan yang ia kumpulkan selama 9 bulan ke petugas kepolisian. Sumangan tersebut sebagai bentuk kepedulian untuk membantu pembelian alat pelindung diri atau APD di tengah merebaknya wabah virus corona. Rencananya uang sumangan bocah 10 tahun tersebut akan diberikan kepada Gubernur Jawa Barat. Terima kasih telah menonton! Selama 9 bulan pada hari Kamis kemarin, Hafid bersama petugas kepolisian menghitung uang koin dan terkumpul sebanyak 453.300 rupiah. Hafid menyumbangkan tabungan pribadinya ke petugas kepolisian sektor dayakolot untuk membantu pembelian alat pelindung diri atau APD di tengah merebaknya wabah virus corona. Awalnya tabungan yang ia sudah kumpulkan 9 bulan lamanya tersebut ingin digunakan untuk membantu biaya pernikahan kakaknya. Namun jiwa sosial yang tinggi membuat anak dari pasangan Ruhiyatna dan Rikoh Rotikoh ini lebih memilih untuk disumbangkan. Emang itu tujuan adun, cita-citanya pengen kayak gimana sih? Mau ketemu presiden. Pengen apa sih? Pengen kartu pintar. Emang sebelumnya nggak ada yang ngasih kartu pintar ya? Nggak ada yang. Ayah Hafid, Ruhiyat, mengaku tidak mengetahui bahwa Hafid menabung dan hasil tabungannya digunakan untuk membantu membeli APD bagi petugas kesehatan. Dirinya pun merasa senang dengan tindakan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Tanggutan itu saya sama sekali nggak tahu, nggak pernah tahu. Waktu lengkapnya pada saat ini. Tenggutnya pada dia udah pulang dari Kaposek aja. Paling 5 ribu, kadang-kadang 3 ribu dari saya, kadang-kadang dari ibunya. Kalau saya lagi di luar, ada ibunya, kita dari ibunya. Jadi bapak tidak tahu pas Hafid sama ibu pergi itu mau kemana nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Kebetulan kami pas pulang ke rumah, udah pada nggak ada. Saya burang nyervis dari luar gitu. Sementara itu menurut Kapolsek Dayah Kolot Kompol Sudrajat, uang sumbangan bocah senilai 453.300 rupiah tersebut akan disumbangkan kepada Ketua Gugus Tanggap COVID-19 Provinsi Jawa Barat. Pesan cari kesana kembali untuk waju ADP, diberi-beri padatang seorang anak, kemudian ya intinya seperti yang telah kita tahu bersama. Nah, rencana kegiatan untuk kuang tersebut akan saya berikan secara langsung, atau akan saya nanti antar anak untuk memberikan langsung ke POSKO Ketua Gugus Tugas Tingkat Jawa Barat. Ya, kegugus tugas tingkat Jawa Barat. Kemungkinan sore hari ini akan saya serahkan. Hafid merupakan bocah asal Kampung Pasigaran, Desa Citerep, Kecamatan Dayah Kolot, Kabupaten Bandung. Ia saat ini masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Ayahnya bekerja sebagai tukang servis elektronik, dan ibunya merupakan penjual baso ayam.